Puluhan masyarakat Desa Batang Banyu, Kecamatan Banualawas, bersama TNI dan Tagana, bergotong royong menanam pohon pada 10 September lalu. Penanaman dilakukan di sebelah kiri dan kanan jalan, dari perbatasan Desa Batang Banyu dengan Sungai Durian, sampai ke perbatasan Tabalong dengan Hulu Sungai Utara. Setidaknya ada 300 bibit pohon jenis angsana dan teram besi yang ditanam warga. Bibit ini merupakan bantuan dari PT. Pama Persada Nusantara. Penanaman ini merupakan upaya warga dalam mempersiapkan Desa Batang Banyu maju ke lomba peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera P2WKSS di tingkat Provinsi Kalse. Sebelumnya desa ini telah disepakati untuk mewakili Tabalong. Melalui kegiatan penanaman pohon ini, Camat Banualawas mengharapkan masyarakat Desa Batang Banyu termotivasi untuk mencintai lingkungannya. Dari Kecamatan Banualawas melaporkan untuk TV Tabalong.